Jangan lupa untuk menjalankan dawa manik jajah kalimah ini Satu hal yang membuat dipesankan Jangan untuk dibuat macam-macam Karena apa? Jangankan perawan, jangankan janda Istri orang pun akan tenang Jangan lupa untuk menjaga jajah kalimah ini selamat menikmati 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 Sahabat dan Dulur Mengbadui semuanya, untuk kali ini, sesuai dengan requestnya Dulur Mengbadui, ingin meminta sebuah asian atau telat. Di sini Mengbadui, mohon maaf kepada Dulur dulu, mohon maaf kepada Kakak-kakak Semiru, mohon maaf kepada Guru-guru Mengbadui. Di sini Mengbadui bukan mengijajakan, tapi kita sama-sama sharing, sama-sama bertukar pikiran. Nah, waitu Mengbadui, hak kul yakin, ini ingin ibadah. Karena apa? Karena cara mengkredit ijajah asian ini dengan cara sholat lima waktu, jangan ditinggalkan agar Dulur semua mau melaksanakan sholat. Terus apa saja Mengbadui sholatnya? Di sini Mengbadui akan membongkannya. Di sini Mengbadui akan membongkannya. Pertama begini. Dalam kitab suci Al-Quran, ada yang namanya jantungnya Al-Quran. Kumulillah Al-Quran yang namanya surah Al-Fatihah. Tidak usah harusnya di kitab-kitab yang lain untuk mencari keberhasilan di kitab, di surah Al-Fatihah, sudah semuanya kumplit, plit, plit. Semuanya sudah ada. Tinggal kita membedahnya, mengupasnya, inti sari satu persatu. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kagungan asma Allah, numaha Allah, asma'as. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sadaya uji, kalayan syukur, gusti, mengarajaan alam semesta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anumaha ulas maha'as. Nah, dirinya, kalau ingin punya asihan, kembali enggak bicara kalah. Kalau ingin punya asihan, ingin nyipuh awak, itu kalimahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, numaha ulas maha'as. Ketika kita, kuncinya di sini. Kuncinya, ketika ingin mempunyai asihan, ketika dulur mengucapkan kalimah, Alhamdulillahirrahim, di dalam hati, dulur ucapkan kalimah. Dulur dawamkan sebuah kalimah seperti ini. Mungkin insya Allah memang badui tulis di ucapku. Nur Muhammad cahaya kula. Nur Yusuf cahyanin kula. Mangka ulas, mangka asi. Mangka pengnepikin, kak. Siapa yang akan dituju? Si A, si B, si C, atau si kulan? Atau, mangka ulas, mangka asil, mangka sabuan, nakabe. Untuk semua. Terus, setelah kalimah itu kita dalam ke dalam hati, kita lanjutkan dengan kalimah yang lainnya. Maliki Yomidin, iya kanabudu, wa iya kanastra'im. Kagusti abdi ibadah, turkagusti abdi nyuhun kempi tulung. Nah, dari kalimat kagusti abdi ibadah, turkagusti abdi nyuhun kempi tulung. Iya kanabudu, wa iya kanastra'im, tulung. Dawamkan dalam hati, ucapkan, ijabkan, ucapan dalam hati. Qobil tu, ya Allah, illa biniyati. Qobilkan, ya Allah, semua keinginanku atau minyati. Qobil tu, ya Allah, illa biniyati. Itu. Itu paling manis. Terus bagaimana kita membalik cara membelinya? Kalau ingin dibeli secara paket, karena begini. Semakin kita bayar mahal, mobil itu semakin menyenangkan. Semakin mantap, semakin mengejrek. Begitu pula dengan ujajah pikir. Ujajah tawasnya. Semakin kita membelinya banyak, membelinya rajin, membelinya kuat, itu akan semakin menyenangkan. Kalau ingin paten melekat dalam tubuh kita, dulur kuasa 41 hari. Dimulai hari pengelakiran. Dimulainah kukwekangkwekang, lahiran dulur KB. Dari lahir poedum ad, dulur kuasa poedum ad, sampai ke opat puluh di cipu anak-anak. Selama opat puluh di cipu anak-anak. Selama 41 hari, dulur semua jangan melepas dari kalimat al-fateha. Satu hari, satu malam, dulur wajib mengucapkan atau membacakan kalimat. Surah al-fateha 41 hari. Sehari semalam, dulur wajib membaca al-fateha 41 hari. Itu mau di dawamnya pas bangga. Seolah, atau kita lebih semaji, kita baca 41 kali. Jadi selama satu hari, satu malam, harus wajib paling sedikit 41 hari. Yang lebih bagus ada memberi, ada sholat. Kita dawamkan 41 kali surah al-fateha. Itu setiap hari. Sampai 41 hari puasa. Terus, kalau yang enteng bagaimana? Waduh, katanya ada yang super, ada yang biasa itu enteng. Yang enteng juga ada. Yang enteng, dulur puasanya cukup tiga hari. Dimulai dari hari lahirnya dulur semua. Terus, bagaimana caranya membeli biar yang sifatnya membelinya itu enteng? Nah, caranya begini. Dulur semua yang ada niat untuk mengambil ujajah ini atau mengambil diri dan aslihan yang diambil dari sholat al-fateha ini cukup puasa tiga hari. Yang dimulai dari hari panglahiran atau hari pertama kali dulu lahir ke dunia. Misalnya, dulu lahir hari Sabtu mulai dari hari Sabtu. Lahir hari Senin mulai dari hari Senin. Caranya, ketika hari pertama dan hari kedua, kita buka puasa normal seperti puasa Ramadan. Itu pada waktu datang beduk maghrib. Kita puasanya bukanya normal. Senin, buka puasanya pas maghrib kita normal. Makan, minum. Selasa, kita makan puasanya. Buka puasanya itu normal. Kita makan, kita malam pas beduk. Nah, pada hari ketiga. Ini harus diperhatikan. Pada hari ketiga, buka puasanya itu pas maghrib hanya cukup satu sendok. Yang disebutnya itu panyambung rasa, panyambung sukma. Nah, sekali lagi makan, Mbak Dijlas. Kalau kita ngambil puasa tiga hari, yang dimulai dari hari panglahiran, Dulur semua mulai puasanya dari hari pertama lahir. Misalnya hari Senin, puasa mulai Senin. Lahir Rabu, puasa hari Rabu. Namun, cara berbuka puasanya itu beda. Hari pertama dan hari kedua, kita normal buka puasa pas datang beduk maghrib seperti puasa Ramadan. Namun, hari ketiga kita puasa. Pas datang beduk maghrib, kita berbuka puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hanya cukup dengan satu sendok air saja. Yang dalam islah Mang Badui, guru Mang Badui itu menyebutnya panyambung rasa, panyambung sukma. Nah, setelah minum air satu sendok itu, kita lanjutkan lagi puasa. Malam itu kita tidak boleh tidur. Kita tidak boleh lepas dari wiri dan jiburan surah Al-Pateka. Kita dawang, kita jikirkan sebanyak-banyaknya sekuat dulur. Sampai datang beduk subuh. Nah, ketika subuh datang, baru kita tawasulan. Kita mengucapkan atur muhum, terima kasih, dan minta ribu gusti Allah bacakan Qobiltu illa binyati ya Allah. Qobiltu illa binyati ya Allah. Qobiltu illa binyati ya Allah. Baru, setelah selesai subuh artinya kita sudah membeli kalimat itu. Kita tinggal memakainya dengan cara apa yang membagi tadi dari awal. Cara memakainya dan kunci-kujinya disuruh AKPA itu yang tadi membagi sudah jatakan di awal. Baik sahabat dan dulur membagi semuanya. Mungkin itu saja yang dapat membagi bagikan, kita berbagi pengalaman, kita berbagi sharing. Namun, satu pesan dari membagi ketika dulur semua sudah berhasil membeli, ketika dulur semua sudah melewati ujian puasa, baik itu yang 41 hari ataupun yang 3 hari selama dulur semua menjalankan dawa manijajah kalimat ini satu hal yang membagi ditetankan, satu hal yang membagi dipesankan, jangan untuk dibuat macam-macam. Jangan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Karena apa? Jangankan perawan, jangankan janda. Istri orang pun akan kena. Gunakan kalimat ini untuk hal-hal yang positif. Misalnya kita untuk bekerja di kantor, biar bos-bos sayang sama kita. Kita gunakan di warung, biar penglarisan rame dan orang-orang suka akan kita. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menonton video Mengbadui. Mengbadui ucapkan atur makasih, atur muum, tasadaya durur Mengbadui. Like, comment, subscribe, dan kritikan amat Mengbadui harapkan. Semoga saja channel Mengbadui ada manfaatnya buat dulur semuanya. Dan sekali lagi Mengbadui mohon maaf. Lelahi ta'ala, langit bumi, Mengbadui mohon maaf kepada dulur, kepada kakak, kepada guru-guru Mengbadui. Ini bukanlah untuk memperlihatkan, mempertentunkan kemampuan. Tapi ini hanya kita berbagi pengalaman, berbagi sharing. Ini bukanlah ijajah. Karena ijajah itu harus ada ijab kobur. Makanya yang ada niatan yang kurang jelas bisa ditulis di komen di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari Mengbadui. Mengbadui ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!